siap kemudian saya setuju kejadian ini sudah menyinggung institusi negara terlebih lagi perkataan yang mengatakan emang kenapa kalau kamu pas pampres ini yang tidak bisa diterima oleh para prajurit pas pampres maupun mantan prajurit pas pampres seperti saya yang sudah pensiun bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada semoga semua saudaraku dalam keadaan sehat wal afiat semuanya kawannya tanpa kekurangan satu apapun baik disini saya akan menyampaikan informasi kepada saudaraku ini masih terkait viralnya video ribut antara aparat yang melaksanakan tugas untuk PPKM darurat dengan salah seorang anggota pas pampres ini sudah selesai namun masih beberapa purnairawan teknik khususnya dari purnairawan pas pampres masih belum bisa menerima ini karena ini terkait masalah institusi pas pampres dan masih ramai di media-media sosial akan hal ini beberapa hari waktu lalu saya sudah mengupas terkait peristiwa ini kawannya bagi purnairawan bagi purnairawan mungkin masih termasuk teknik masih aktif tidak terima ini karena masalah institusi dan itu wajar siapapun institusi manapun ya itu wajar korf manapun dibuat begitu wajar apalagi disitu oknum aparat ini mengatakan memangnya lu kenapa kalau pas pampres nah itu kan menyinggung institusi negara sehingga banyak yang tidak terima videonya salah satunya tadi itu dan beberapa lagi yang lain disini saya mau menyampaikan kepada sahabatku baik TNI maupun Polri dan juga termasuk sahabat pra-Indonesia dalam situasi seperti itu dalam kondisi kayak pengamanan PPKM darurat itu sudah anu itu secara psikologis harus melaksanakan perintah disitu harus jaga disitu siapapun mau baik TNI maupun Pelri sahabat Pol PP gabungan disitu gabungan maka tentunya rasa capek yang kelelahan ini bisa membuat darah tinggi lah atau cepat emosi walaupun itu tidak baik jadi munculnya statement begini dari Purna Yurawan yang beliau adalah Purna Yurawan TNI yang pernah juga sebagai Purna Yurawan pas Pampres tidak terima bagi saya itu adalah sesuatu yang wajar yang penting masih mengingatkan kita semua nah pada ya aparat yang di lapangan agar hindari mengucapkan kata-kata yang sekiranya itu menyinggung seperti diantaranya yang dilakukan oleh salah seorang oknum anggota polisi yang mengatakan memangnya lu kenapa kalau pas Pampres itu tidak baik tidak bagus karena itu akan menyinggung yang lain seharusnya kalau ada yang sudah mengatakan saya dari pas Pampres ya akhirnya lebih humanis lah ya harusnya lebih humanis jadi disini saya mengingatkan ya kepada rekan-rekan yang masih aktif baik di TNI maupun Polri dalam kondisi tertentu dalam kondisi seperti kemarin tolonglah agar jangan membawa-bawa nama institusi dan itu beberapa kali terjadi seperti perkataan begini mungkin ada seorang polis mengatakan mau ke pasus kek mau paskas kek mau marinir kek tolong hindari kalimat-kalimat begitu karena itu akan menyinggung korf begitu pun TNI tidak boleh juga ngomong mau polantas kek mau reskrim kek mau brimop kek tidak boleh juga mengomong begitu hindari hal-hal yang begitu 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 pun sesama TNI mungkin seorang seorang kostrat mungkin ngomong mau ke pasus kek mau paskas kek mau marinir kek kek begitu pun mungkin marinir ngomong mau ke pasus kek mau paskas kek begitu pun koramil apa semua hindari wahai sadaraku rekan-rekan ini polri yang masih aktif tolong hindari kata-kata yang seperti itu karena ini bisa memicu ya yang lain karena apa ini beberapa kali waktu saya masih aktif selalu muncul kalimat-kalimat begini yang tidak diterima oleh orang yang disebut contoh nih waktu saya di Madiun ya disana ada oknum maparak menyebut nama satuan seperti itu mau 501 kek mau paskas kek akhirnya disuruh duk jangan ya baik TNI maupun polri jangan saling menyinggung institusi ini ini harapan saya kenapa ini akan memicu yang lain kalau para pimpinan para komandan di wilayah itu cepat menanganinya tidak masalah tapi kalau para pimpinan atau para komandan baik di TNI maupun polri yang ada di satuan bawah terlambat mengatakan informasi ini kacau saya pernah mengalami yang lebih parah dari ini kawan yang di Jakarta waktu saya di Kostrat di Madiun 501 tahun 2001 saya komandan ploton waktu itu saya pas mewakili komandan ploton ya bersama staff bersama komandan batalion sedang meninjau medang ke Takengon Aceh Tengah sedang meninjau tim sus yang saya latih sudah setembel di Madiun semua baru beberapa hari kami meninjau penempatan pasukan tahun 2001 tahun 2001 untuk penempatan pasukan 501 di Aceh Tengah ya tahun 2001 waktu itu tiba-tiba kejadian Madiun akhirnya kami kembali semua ya kami perwakilan mulai dari kemenang batalion ya staff op perwakilan kemenang kompi dan perwakilan kemenang ploton saya kami balik ya apa yang terjadi kawan berapa korban aparat ini karena miskomunikasi ya sahabat-sahabatku kejadian yang kejadian kejadian begini saya juga minta kepada sahabat rakyat indonesia agar lebih bijak di media sosial tolong kalau ada kejadian TNI maupun Polri yang sedang sedisi paham atau salah paham tolong jangan dipanas-panasi kawan ya jangan dibumbu-bumbui jangan dikumpur-kumpuri kawan ya karena bagaimanapun TNI Polri tidak boleh diadu domba TNI Polri harus tetap satu harus sinergi karena mereka memiliki tugas yang berbeda sebagai pagar negara sebagai aparat TNI sebagai alat pertahanan negara polisi sebagai alat keamanan negara nah dalam situasi khusus karena kekurangan personil Polri bisa minta bantuan kepada TNI dan saya ucapkan juga ya kebanggaan saya kepada praka Isrohigaja dengan sabar seorang praka di depannya ada juniornya diperlakukan seperti itu dia masih bisa sabar ya mungkin kalau di koster tidak adalah kipas dulu baru apalagi di depan junior disitu karena saya lihat perada-perada yang ikut mengecek dia karena ketidaktauhannya karena tidak-tidak tahu itu pangkatnya praka karena tidak ada bukti bahwa dia adalah seorang tentara tidak ada tidak ada KTA tetapi saya kira dengan melihat KTP-nya disitu status TNI ya saya kira sudah bisa dipahami itu jadi tolong dijaga sikap di lapangan yang rugi nanti kalian sendiri sekarang setelah jago begitu ya yang oknum polisi jago begitu sekarang sudah dipanggil propan apa untungnya jadi tolong ya saya kira secara umum polisi itu baik secara umum dimana-mana jadi tolong jangan ada dinodai satu orang dengan secara seperti itu ya ini kawan ya kita berharap TNI dan Polri tetap solid ya kalau ada kejadian begini biarlah atasannya masing-masing yang yang menyelesaikan kita rakyat Indonesia tolong jangan ngompor-ngompori bu ayo tentara ayo tentara jangan jangan ya jangan kawan karena mereka semua adalah alat negara ini saja yang saya sampaikan tolong bagikan video ini kawannya dan sekali lagi saya bangga terhadap Raka Isroji yang memiliki jiwa tenan kesabaran sehingga tidak berkembang ini ya mungkin beda kalau yang lain lain kalau dipermalukan depan judirnya itu saya sikat dulu tapi Alhamdulillah Raka Isroji ini adalah seorang prajurit yang sangat sabar padahal dia adalah pasukan orang yang dilatih keras dididik keras yaitu untuk menjadi orang yang sabar demikian kawan bagikan video ini semoga TNI Polri dan rakyat tetap satu Indonesia kuat hidup TNI hidup Polri hidup rakyat hidup Indonesia merdeka salam hormat kubat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh